Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Anciproject Oke, jadi di video kali ini saya mendapatkan info terbaru lagi Dan sebelum itu kita langsung masuk aja ke intronya dulu Guys, quick Oke guys, jadi di video kali ini saya mendapatkan info lagi tentang update ya Update beta tes resminya Nah, ini masih beta ya Jadi, infonya itu aku dapatkan dari beta tes resmi di grup WA ya Jadi, kita langsung masuk aja Nah, disini sudah ada si Sky mengirim SOS A64 ini aplikasinya Jadi, disini kita langsung baca dulu penjelasannya Update tes resmi berdasarkan opini paling populer dalam APK ini Kami membuat koneksi ke akun Facebook lebih stabil Oke, kita lanjut lagi Oke, juga berbagi momen yang backup secara langsung ke Facebook Kami dengan tulis meminta kalian untuk bergabung dalam tes APK ini Nah, jadi ini adalah update tes resmi Update tes resmi Jadi, bukan berarti ini update resminya Cuman tes doang guys Nah, ini tertulis update tes resmi Jadi, bukan update resminya Tetapi tes, masih dites ya Nah, kita lanjut lagi disini Ini bukan update untuk server resmi Nah, disini juga sudah ditulis Ini bukan update untuk server resmi Tolong dicatat Server resminya akan diupdate sekitar pertengahan Juli Nah, untuk update resminya itu Katanya bakalan diupdate sekitar pertengahan bulan Juli ya Sebelum mengunduhnya Kalian harus sambungkan akun anda saat ini Dengan Facebook, Google Google ini akun Google Play Untuk keamanan aku kalian Kedua, uninstall game supersers yang sebelumnya sudah kamu install Versi resmi Nah, jadi kita disuruh uninstall game supersers kita Yang dari versi resmi Baik itu dari Google Play Store atau tap-tap ya Oke, jadi kita langsung uninstall aja Oke, disini aku uninstall supersers aku Yang versi resminya ya Nah, sebelum itu juga Sebelum kalian uninstall Jangan lupa kalian kaitkan dulu akunnya dari Facebook atau akun Google kalian Baru kalian install Dan jangan lupa Kalian harus ingat juga itu akunnya Akunnya, emailnya, sama Sandinya Jangan sampai kalian lupa Nanti kalau kalian login Kalian lupa ya Itu gak bakal Gak bakal bisa kembali lagi ya Disini aku udah uninstall Aku gak bisa coba Kita langsung pencet Oke aja Oke, udah ya Kita langsung kembali lagi disini Kita baca lagi ya Unduh dan install Oke, kita langsung pencet aja Oke Memasang paket Kita langsung pencet Oke, kita sudah mengunduh ya Kita langsung tunggu aja Sampai unduhannya selesai Dan ukuran MB-nya itu cuma 169 MB doang ya Oke, udah 98 persen 99 dan install Kita langsung pencet aja install ya Nah, untuk linknya nanti Aku bakalan bagi nanti di deskripsi video Atau kolom komentar video Dan aku bakalan kasih pin Biar kalian mudah nanti tinggal pencet aja linknya Di komentar paling atas Nah, oke Disini sudah uninstall Kita langsung Buka aja ya Ya, ntar baru Iya, tampilannya masih sama Oke, disini kita pencet Agre Kita izinkan Kita izinkan Izinkan semuanya Lalu Kita tunggu sampai selesai ya Ini aku langsung kaitkan aja Oke, aku yang resmi Mulai Oke Oke, kita coba kaitkan akun saya Yang di share per ori ya Yang di super sus ori Apakah bisa masuk atau Gak bisa ya Oke, kita masuk pengaturan Langsung kita keluar aja Kita pencet oke Langsung disini aku hubungkan Pake akun google aku Apakah bisa co Apakah bisa Ternyata tidak bisa ya Tetap sama aja ya Sama yang dulu Yang tetap jadi bot Walaupun Akun kita Kita pake Kita loginnya itu Pake akun utama kita Yang gak bot Nah, tetap sama aja Tetap jadi bot Walaupun kita pake Akun kita ya Dan disini udah terbong Tetapi tenang aja Disini kalau kalian login lagi Ke akun super sus yang Aslinya Yang resminya Itu bakalan tetap kembali Ke akun kalian yang utama Jadi bukan Ke akun bot yang Kayak gini Dan Salah satu cara Untuk kembali ke server Yang war itu Dengan cara Kita menghapus Super sus yang ini ya Yang super sus Tes resminya Oke, disini Saya ingin hapus ya Soalnya aku mau pengen Kembali ke super sus Yang resmi aja Oke, kita disini Langsung hapus aja Lalu Kalau udah dihapus Kita install Kita lulang ya di playstore Oke, disini saya sudah install ulang ya Kita langsung buka aja Pemindan virus Oke, kita langsung buka aja ya Oke, kita sudah masuk ke intronya Apakah tampilannya masih sama Beta server Kita langsung izinkan aja Dan Terberhasil ya Kita berhasil sudah masuk ke Super sus yang lama Yang Ori nya ya Dan Jadi kita bisa kembali lagi Ke super sus Beta nya Dan Kalau ingin kembali lagi Ke yang lama Kita harus uninstall ulang Nah Sama Sama juga Kalau kita pengen kembali Ke beta server Kita harus Uninstall lagi Super sus kita yang Ori Lalu install yang Beta server Jadi gitu ya Soalnya kalau kalian gak hapus dulu Lalu undo yang beta server nya Gak bakalan bisa masuk ya Dan disini saya bakalan coba Aku gak hapus super sus yang Ori Lalu aku install yang super sus beta Apakah bisa Soalnya Dipencah lesanya itu Katanya harus hapus dulu ya Dan disini aku gak hapus Kita bakalan Eksperimen untuk mengunduh Tanpa menghapus super sus ori ya Oke disini langsung bisa menginstall ternyata ya Oke Kita tunggu sampai bisa dibuka Dan selesai Kita langsung tunggu Lalu lalu kita pencet aja Buka ya Apakah bisa co Oke kita Lihat Kita buktikan Disini saya sudah berhasil Masuk ke beta server lagi Tetapi Aku Timpa pakai super sus itu ya Yang aslinya Yang Ori nya Tetap itu Aku gak hapus ya Nah disini Kita timpa pakai super sus beta Apakah bisa Dan Yap Kalian bisa lihat Loading nya nge-stack Sampai di 90,0% Gak bisa nambah-nambah Walaupun kalian tunggu sampai besok ini Gak bakalan Bisa masuk Soalnya kali ini Soalnya ini Saya gak hapus dulu Yang ori nya Nah jadi gitu ya Makanya Kita hapus dulu Kita disuruh hapus Agar gak nge-stack kayak gini Nah jadi mungkin Segini saja Untuk info kali ini Jangan lupa di like Comment subscribe Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Bye Bye